Alur pembuatan akun bagi Satuan Pendidikan Vokasi untuk survei pengukuran kinerja kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi dengan Dudi. Agar dapat mengisi survei pengukuran kinerja kemitraan Satuan Pendidikan Vokasi dengan dunia usaha dan dunia industri, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Pertama, buka alamat laman mitrasdudi-vokasi.id.daftar Kedua, pilih jenis instansi Satuan Pendidikan Vokasi, kemudian pilih provinsi dari lokasi Satuan Pendidikan Vokasi dengan cara mengetik atau mengarahkan kursor sesuai dengan lokasi Satuan Pendidikan Vokasi. Ketiga, pilih nama instansi atau institusi Satuan Pendidikan Vokasi yang sesuai dengan cara mengetik atau memilihnya menggunakan kursor. Keempat, isi nama dan alamat email institusi untuk didaftarkan sebagai akun resmi Satuan Pendidikan Vokasi. Nama dan alamat email yang dituliskan adalah orang yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan survei ini. Lima, klik tombol daftar. Satuan Pendidikan Vokasi akan mendapatkan teks informasi yang bertuliskan. Permintaan berhasil diajukan, dan kami akan mengirim email jika akun telah berhasil dibuat. Enam, setelah admin dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarsan Dudi memverifikasi usulan pembuatan akun, maka Satuan Pendidikan Vokasi akan mendapatkan informasi berupa email dan password, serta tautan untuk login. Silahkan klik di sini untuk login. Tujuh, masukkan email dan password yang telah dikirim ke email, lalu klik tombol login. Akun Satuan Pendidikan Vokasi akan langsung masuk ke dalam dashboard. Delapan, apabila Satuan Pendidikan Vokasi ingin mengganti password akun, silahkan pilih menu My Profile, kemudian masukkan password baru, lalu klik tombol simpan. Sembilan, untuk mengirim permohonan survei, pilih menu Industri, kemudian klik tombol Tambah. Sepuluh, tuliskan nama industri dan email responden yang akan menjadi perwakilan dari Industri, kemudian klik tombol Submit. Akun Satuan Pendidikan Vokasi akan mendapatkan respon berupa informasi bahwa data berhasil ditambahkan. Untuk alaman email responden Industri, disarankan menggunakan alamat email resmi dari Industri. Setelah ditambahkan, Industri akan mendapatkan tautan pengisian survei melalui email tersebut, dan akan mulai mengisi survei pada periode 2. Hasil survei akan ditampilkan pada alaman Industri apabila responden dari Industri telah mengisi survei pada periode 2. Silahkan menambahkan pengajuan permohonan survei kepada mitra Industri lainnya dengan mengulangi langkah 9 dan 10. Penambahan data mitra Industri dapat dilakukan selama periode 1 masih berlangsung. Terima kasih telah menonton!